Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang perbedaan antara well dan for to do. Jadi, kapan kita menggunakan well, kapan kita menggunakan for to do ya. Secara umum, for to do digunakan proses pengulangan yang jumlah pengulangannya dapat diketahui di awal. Sedangkan well itu lebih luas lagi. Jadi, pengulangannya bisa dilakukan secara terus menerus selagi syaratnya terpenuhi. Sebagai contoh seperti ini. Contoh while, kita akan di sini ada program while. Program ini akan memasukkan bilangan dan dicari rata-ratanya. Ingat, memasukkan bilangan dan dicari rata-ratanya. While x tidak sama dengan 0, artinya ketika syarat x-nya tersebut bukan sama dengan 0, maka pengulangan akan dilakukan secara terus menerus. X-nya apa? X-nya adalah bilangan yang kita masukkan. Jadi, variable yang kita masukkan itu akan ditampung di dalam x di sini. Nah, selagi x yang kita inputkan itu bukan 0, maka pengulangan masukkan bilangan akan terus menerus. Seperti itu. Contoh. Oke, masukkan bilangan. Pertama, masukkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selagi dia bukan 0, maka dia akan terus minta untuk dimasukkan, akan dilakukan pengulangan secara terus menerus. Tapi kalau misalnya kita masukkan 0, maka pengulangan akan berakhir. Kita lihat, maka rata-rata 3, 5. Karena kenapa? Dia akan berakhir karena x sama dengan 0. Karena syarat untuk pengulangan adalah x tidak sama dengan 0. Jadi, lebih besar lebih kecil itu adalah tidak sama dengan bacanya. Jadi, ketika if x tidak sama dengan 0, maka kita akan jumlahkan rata-ratanya berapa. Jadi, bilangan yang dimasukkan kita bagi sebanyak berapa kali yang di inputkan. Beda dengan for. Kalau for, contohnya ada seperti ini. For, dia harus tahu dulu nih. Kira-kira fornya itu sampai berapa. Jadi, jumlah pengulangannya harus ditentukan di awal. Contoh. Masukkan jumlah bilangan. Maksudnya jumlah bilangan yang akan kita input ya. Misalnya 3, maka masukkan bilangan pertama, 1. Bilangan kedua, 2. Bilangan ketiga, 3. Maka, 4 ya. Sorry. Kita lihat. Maka, bilangan akan berakhir. Kenapa tadi dia sampai 4? Karena i di sini adalah sama dengan 0. Bukan 1 ya. Jadi, kalau misalnya di sini kita ganti 1. Ini 1. 2, B. Oke, ini kita. 1, 2, B. B-nya berapa? Berapa kali? Ya, kalau misalnya 3 kali, maka 3 kali. Contoh. 3. Masukkan bilangan pertama. Masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan ketiga. Selesai ya. Jadi, 3 kali. Maka, rata-ratanya adalah 2. Jadi, itulah perbedaan antara for, to do, dan while. Jadi, kapan kita menggunakan for to do, kapan kita menggunakan while. Kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah atau di Google Class. Terima kasih. Terima kasih.